Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore buat teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada Oke selamat berakhir pekan yang buat teman-teman semua Nah jadi pada kesempatan video kali ini disini saya akan test sound untuk suara knellpot dari DST Racing ya guys yang mana di video kemarin saya setelah mengupload video bagaimana cara pemasangannya Nah jadi di video kali ini disini saya akan membuat video bagaimana kah suaranya ya untuk test soundnya karena kemarin sempat kita cek sound tetapi karena waktu sudah asar ya jadi kita tidak bisa gas gas tidak bisa geber-geber nah jadi di kesempatan video kali ini langsung saja langsung saja kita test soundnya bagaimana suaranya guys ya di Jupiter MX-177 cc Oke jadi untuk sore hari ini adalah hari Minggu jadi Alhamdulillah cuacanya cukup terang guys ya cukup terang cuacanya Oke langsung saja kita eksekusi Oke langsung kita cek sound guys kira-kira bagaimanakah suaranya silinster knellpot DST Racing ini ya modelnya seperti Proliner Bismillahirrohmanirrohim Oke sudah hidup mesinnya guys jadi bisa kalian dengarkan secara sesama maaf goyang-goyang ini karena beraketnya kurang kuat guys beraket penahannya kurang kuat suaranya mantul kan suaranya kalau langsung tidak terlalu keluar tetapi kalau kita tarik gas suaranya baru ngebelar guys coba kita gas tipis-tipis oke bisa kalian dengar kan jika gasnya kita tarik ya kita tarik gasnya di RPM mulai menengah ke atas jadi suaranya langsung keluar ya suaranya cukup ngebelar walaupun tidak terlalu ngebas ya walaupun tidak terlalu ngebas seperti silinster knellpot yang sebelumnya yang merek under speed ya kan silinsternya itu panjang nah jadi kelebihan dari silinster panjang itu ya suaranya lebih adem ya lebih ngebas dan nafasnya nafasnya akan terasa lebih panjang nah jadi untuk perbedaan silinster pendek ya short dengan panjang nanti insya Allah akan saya bahas lagi untuk di video selanjutnya karena semua itu ada kelebihan dan kekurangnya ada kelebihan dan kekurangannya guys misalnya tuh kalau menengah buat yang silinster panjang tadi itu nafasnya lebih panjang ya nafasnya bisa lebih panjang suaranya lebih adem ngebas ya untuk tenaga bawahnya itu menurut saya kalau silinster panjang dia kurang ya kurang tetapi kalau sudah menengah ke atas dia lebih apa namanya lebih terisi tenaganya lebih terisi tenaganya lebih terisi lebih ngisi maksudnya nah tetapi jika silinster yang pendek seperti ini ya yang pendek seperti ini ya tenaga bawahnya cukup beringas seperti kuda liar guys seperti kuda liar jadi kalau kita tidak biasa untuk membawa motornya ketika kita klinter gas sedikit seperti ini nah dia akan langsung nyendat-nyendat seperti itu guys apalagi sudah berup ya apalagi sudah berup sudah banyak perubahan di bagian karbu di bagian noken as ya nah jadi untuk pembahasan seperti ini nanti insya Allah akan kita bahas kembali untuk video selanjutnya disini kita fokus untuk membuat konten flash sound di silinster pendek ini oke bisa kalian dengar kan oke sayang sekali ini bracketnya kurang tebal ya karena belum sempat ke tukang alas untuk custom lagi karena ini bracket dadakan dulu guys karena ya ini bekas listrik panjang juga ya jadi goyang-goyang seperti ini oke coba kita tes ya kita tes bersama temen saya entah temen entah kendaraan pokoknya hampir mirip guys oke nah oke guys jadi itu dia tadi untuk check soundnya bersama temen saya ya entah temen entah kembaran guys pokoknya mukanya hampir mirip kan oke jadi sudah kalian dengarkan ya untuk suaranya kita matikan oke kita ngirit bensin ya karena pertama semahal oke dan untuk teman-teman semua ya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis guys tidak dipungut biaya apapun ya jangan lupa kasih tombol jempolnya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten ya jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ya dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ke akun media sosial kalian ya agar bisa menjadi referensi ataupun ilmu yang bermanfaat ya sebenarnya bukan ilmu yang bermanfaat sih ilmu bermanfaat dari mana orang kenal pot brong ya walaupun tidak bermanfaat kita berbagi apa ya pengalaman dan berbagi video saja ya guys ya oke terima kasih sudah mengikuti video saya sampai akhir ini dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jubitra max gaspol sampai jumpa di video selanjutnya nah jadi ini sudah jam 6 ya untuk gelap sumatera bye-bye